Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara bikin video efek scribble neon light di CapCut seperti video ini. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya, berikut tutorialnya. Nah langkah pertama kita buka aplikasi CapCut, kemudian kita tap proyek baru, disini kalian upload sebuah video, caranya kalian tandai sebuah videonya, kemudian kalian tap tambah. Nah kemudian di bawah ini terdapat menu-menu, kalian pilih menu yang efek, kemudian kita tap efek tubuh. Nah untuk menikmati berbagai pilihan efek ini, kalian harus menyalakan internet, karena akan digunakan untuk mengunduh efeknya. Disini tersedia berbagai efek tubuh yang bisa kalian pilih dan gunakan. Nah misal saya pilih efek tubuh yang ini. Nah disini kalian tap kembali efeknya, disesuaikan. Disini kalian bisa menyesuaikan kecepatan, rentang, dan warna. Namun saya tidak akan mengaturnya lagi, karena sudah bagus menurut saya. Disini kita minimize. Kemudian kita tap centang. Nah disini kalian juga bisa memanjangkan durasi efeknya. Disini kalian cukup tarik saja ujung efeknya ini. Kita tarik ke kanan. Disini saya akan menggunakannya sampai akhir video ini. Nah seperti ini. Coba kita play. Nah bisa dilihat efeknya sudah ada. Efek neon scribble night. Efek scribble neon light maksudnya. Nah disini terdapat akhiran cap cut. Kalian bisa hapus caranya. Kalian tap akhiran cap cutnya ini. Kemudian kita tap hapus. Dengan begitu akhiran cap cutnya sudah hilang. Nah disini kita tinggal simpan saja. Kita tap kualitas videonya dulu. Misal saya pilih yang 1080. Dan tingkat bingkai nya 25 saja. Jika sudah kita tinggal tap tombol save. Kita tunggu mengekspor. Nah sepertinya sudah. Untuk melihat hasilnya kita bisa pergi ke galeri. Ini dia. Coba kita play. Nah. Menarik bukan? Nah oke guys. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.